Kabut asap di Indonesia masih berdampak di sejumlah negara tetangga. Pemerintah Thailand mengingatkan warganya bahwa kabut asap yang menyebar ke bagian selatan Thailand telah mencapai tingkat berbahaya. Dan sementara itu di Malaysia, kabut asap mengakibatkan sekolah harus diliburkan. Kantor Sumberdaya Nasional dan Lingkungan di selatan Thailand menyatakan, kualitas udara di Provinsi Songkla telah mencapai tingkat berbahaya pada Kamis pagi akibat kabut asap kiriman dari Indonesia. Selain itu, kabut di Provinsi Suratani, Yala, Naratiwat, Satun, dan Patani juga telah mencapai tingkat yang tidak sehat. Nelayan lokal yang menggunakan perahu kecil tidak dapat melaut karena jarak pandang pendek yang disebabkan oleh kabut. Para pejabat setempat mengimbau warga untuk tidak meninggalkan rumah mereka tanpa menggunakan masker dan berhati-hati saat berkendara di jalan raya. Sementara itu, setelah satu minggu langit di Kuala Lumpur cerah, kabut asap kembali menutup Kuala Lumpur. Kondisi yang memburuk ini memaksa banyak sekolah harus diliburkan untuk melindungi anak-anak dari asap tebal dan berbahaya. Sementara itu, seorang pemilik rental sepeda di sebuah taman lokal mengatakan bisnis sewa sepeda miliknya sepi pelanggan akibat kabut asap. Kabut asap di Malaysia yang disebabkan asap pembakaran hutan di Indonesia ini telah terjadi sejak sekitar 20 tahun lalu.